di pergerakan bursa Indonesia. Baik, Mas Kevin kita akan coba ulas lebih lanjut bagaimana pergerakan ISG dan juga akhirnya apa yang kemudian masih menjadi perhatian utama dari pelaku pasar sampai dengan hari ini. Namun kita harus saksikan terlebih dahulu pemirsa opening bell ceremony yang dilangsungkan dari Menhold Bursa Efek Indonesia. Selamat penyaksikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di Bursa Efek Indonesia. Kepada yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan beserta jajaran, Koordinator Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia beserta jajaran, Dewan Komisaris dan Direksi SRO, serta para tamu undangan lainnya yang berbahagia. Hari ini Selasa 21 Mei 2019 merupakan hari perdagangan ke-94 di tahun 2019 dan perdagangan pagi ini akan dibuka dalam rangka peluncuran dan sosialisasi market standar transaksi repo efek bersifat ekuitas. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, kami mengundang Direktur Utama Bursa Efek Indonesia untuk dapat memberikan sambutan. Kepada Bapak Inarno Jayadi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Hussein, serta ada Ibu Yunita di sini, Pak Takin, Koordinator Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Bapak Karman, ada Ibu Lili, ada Pak Jaki, Ibu Trini, Pak Antoni tadi saya lihat. Seluruh jajaran komisaris Direksi SRO, Pak John, serta tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah ya subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berkumpul di sini dalam acara peluncuran dan sosialisasi market standar transaksi repo, efek kebersifat ekuitas. Transaksi repo adalah salah satu transaksi yang sangat berkembang. Ada banyak pemahaman terhadap transaksi repo, sehingga diperlukan penyatuan pemahaman dan standar yang jelas untuk mengatur transaksi tersebut. OJK sebelumnya telah menerbitkan peraturan OJK nomor 9 POJK 2015 mengenai pedoman transaksi repo bagi lembaga jasa keuangan dan Global Master Repurchase Agreement atau GMRE Indonesia yang telah memberikan kepastian hukum tentang model dan mekanisme yang harus digunakan dalam transaksi repo saham. Dengan diluncurkan market standar transaksi repo atas efek bersifat ekuitas oleh API yang berisi rekomendasi standar bertransaksi repo berdasarkan praktek umum yang ada dan kondisi pasar repo di Indonesia tentulah akan semakin melengkapi peraturan yang telah ada dan mendorong pendalaman pasar repo di Indonesia. Semoga market standar transaksi repo efek bersifat ekuitas ini dapat berguna dan bisa menjadi acuan bagi para pelaku pasar serta bisa meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan dari para pelaku pasar terhadap transaksi repo di Indonesia. Untuk itu kami ucapkan selamat lagi kepada API atas diluncurkannya hal ini. Tentunya ini adalah kerja keras dari KKU dan juga turut serta juga dari para anggota kami berikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan kami harap API akan semakin bisa meningkatkan perannya dalam pendalaman pasar di Indonesia. Demikian kami sampaikan sukses selalu untuk API serta maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Inarno. Selanjutnya adalah sambutan oleh Koordinator Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia. Dilanjutkan dengan penekanan layar sentuh tepat pada pukul 9 tepat. Kepada Bapak Kerman Pamudaharjo, kami persilahkan. Yang terhormat, Bapak Hussein, Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK, beserta jajarannya ada Bu Yunita, Pak Mutakin, yang saya hormati Pak Inarno, Direktur Bursa Efek Indonesia, beserta ada Pak John, Komisaris Utama dari Bursa Efek Indonesia, yang saya hormati Ibu Kiki, beserta jajarannya dari KSEI, yang saya hormati Pak Sunandar dari KPI, beserta jajarannya, teman-teman sekalian, para hadirin yang saya cintai, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, kita wajib mengekalkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara peluncuran sosialisasi market standar repo efek bersifat ekuitas. Kita mengetahui bahwa salah satu transaksi yang sedang berkembang di pasar ekuitas Indonesia adalah transaksi repo atau repurchase agreement. OJK telah menerima peraturan OJK tahun nomor 9 POJK 4 Garing 2014 yang merupakan pedoman bagi transaksi repo untuk seluruh lembaga keuangan di Indonesia yang diikuti oleh peluncuran GMRE Indonesia yang merupakan dokumen transaksi perjanjian yang wajib digunakan oleh seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia. Dalam perkembangannya untuk mendorong pendalaman pasar repo di Indonesia diperlukan satu market standar sebagai pelengkap GMRE oleh karena itu OJK menginisiasi agar API dapat menyusun satu market standar yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam transaksi repo di pasar keuangan. Market standar ini mengacu pada GMRE Indonesia dan back practice yang diselaraskan dengan pasar repo di Indonesia. Dengan tersedianya market standar ini kami mengharapkan agar pelaku pasar dapat memahami ketentuan dan mekanisme terkait repo terjadinya peningkatan volume dan jumlah pelaku dari repo dan menerapkan standar yang lebih profesional sehingga perselisihan dan ketidakpastian nanti bisa diminimalisasi. Penyusunan market standar repo ini jelas tidak lepas dari bantuan begitu banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah saya mewakili API untuk menyampaikan terima kasih kepada Pak Husein yang telah dan jajarannya dari OJK yang telah memberikan full support dan arahan terhadap penyusunan market standar ini. Terima kasih Pak Husein. Kepada timnya ada Pak Mutakin, Pak Arief, Buatun, Mas Yofi dan jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi tandeman kami mereview, memberikan input, brainstorming sehingga kami bisa menyusun market standar ini. Kepada Bursa Efek Indonesia, Pak Inarno dan timnya yang telah memfasilitasi kami sehingga kami bisa secara keseluruhan mengetahui transaksi ini dengan baik. Kepada KSEI, Bukiki dan timnya, terima kasih atas supportnya sehingga kami bisa mengerti mekanisme dari kastodian. Kepada KPEI, Pak Sunandar, Pak Iding dan timnya yang telah membantu kami dan memberikan diskusi yang mendalam dan pinjaman roomnya. Saya kira, saya juga mau menerima kasih pada tim market standar kami atas kerjasama dan kerja kerasnya. Semoga market standar ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pasar modal Indonesia. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kanan, kami dengan kesedihan Bapak untuk dapat tetap berada di depan layar sentuh. Mari kita menghitung bersama dari hitungan ketiga. Tiga, dua, satu... Tiga, dua, satu... Dan perdagangan telah resmi dibuka dalam rangka pelucuran dan sosialisasi market standar transaksi Repo Efek bersifat ekuitas. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami bersilakan untuk dapat melakukan foto sesi bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.